Halo guys, kali ini kita mau bahas mouse penutupan akhir tahun nih. Ini gila banget sih, kualitasnya bagus banget. Tapi harganya cuma 400 ribu loh. Gak masuk akal bukan? Yap, ini dia VXE R1 SE. Oke, langsung aja yuk kita unboxing. Nah, jadi isi boxnya itu cuma ada manual guide, mouse-nya, dan kabel USB-C. Ini dia nih penampakan mouse-nya. Terlihat solid dan berdesain mirip mouse-mouse mahal di atas 1 jutaan ya. Karena surface-nya ini sudah bagus banget dan lumayan bertekstur sedikit. Terus juga untuk bodinya bener-bener solid ya. No rattle guys. Dan di sini kita punya warna putih dan hitam. Ngomong-ngomong sebelum lebih lanjut, bahas lebih dalam lagi nih. Menurut Mimin, mouse ini tuh mirip banget sama shape-nya Ninjutsu Sora ya. Bisa dilihat di sini, hanya saja scroll wheel di sini sedikit lebih tinggi dibandingkan Sora. Bahkan hal itu menjadi poin plus untuk si R1 SE. Dengan tangan Mimin yang berukuran 19 cm, Mimin ngerasa di sini cocok banget buat cloud grip dan juga bisa untuk fingertip grip. Konektivitasnya itu ada 3 mode, yaitu USB-C, Bluetooth, dan wireless 2,4 GHz. Untuk baterainya berkapasitas 250 mAh. Untuk 3 mode koneksi gini, beratnya ringan banget loh, cuma 51 gram aja. Kita masuk ke kliknya. Switch-nya di sini menggunakan Huano Blue Shell White Dot. Dan scroll wheel-nya menggunakan KLG E2.0, di mana feel keduanya ini bener-bener enak ya. Tump button-nya juga enak di sini. Dan semuanya mudah diraih. Kita masuk ke bagian bawah mouse nih. Sensornya di sini menggunakan POW 3395 SE. Yang di mana DPI hanya mampu hingga 18.000 DPI. Tapi untuk polling rate-nya ini support hingga 2000 Hz loh. Karena mereka masih menggunakan chip COMX CX52850. Dan untuk tracking-nya itu masih oke banget. Jadi menurut Mimin sih, ini udah best deal banget ya untuk mouse budget. Di bagian samping sensor ada tombol DPI dan switch koneksi. Glidenya juga di sini cukup besar dan smooth untuk tracking-nya. Ada juga tempat dongle yang bener-bener aman ya guys. Gak mudah copot. Oh iya sedikit info, untuk menggunakan 2000 Hz-nya itu, perlu dan bisa menggunakan VGN 4K dongle. Dan kalian juga bisa setting melalui VGN Hub software-nya. Oh iya, Mimin ada sedikit kejutan lagi nih. Buat kalian yang merasa mouse ini kurang nampol, kita ada yang lebih nampol lagi nih, yaitu varian R1 Pro Max. Dari packaging-nya aja sudah berbeda ya guys. Terus di dalamnya juga dapet adapter, anti-slip, dan glide. Secara penampilan sama persis ya sama varian SE. Bedanya bisa terlihat dari tulisan di samping kanan ya. Dan juga texture-nya ini berbeda ya guys. Karena varian R1 Pro Max itu ada coating-nya. Jadi kerasa lebih nempel sama tangan kalian. Mirip-mirip coating-nya endgame atau faxi sih menurut Mimin. Perbedaan lainnya itu di Switch. Yang menggunakan Kyle White Sword, feel-nya itu lebih ringan dibandingkan varian SE. Untuk scroll wheel pun beda menjadi TTC Silver ya. Terus juga sensornya up to 26.000 DPI, di mana mampu juga hingga 4000Hz polling rate. Sedikit catatan, masih perlu VGN 4K dangle ya buat pemakaian 4000Hz-nya. Yang terakhir, konektivitasnya di sini menjadi 2 saja, yaitu wire USB-C dan wireless 2.4GHz. Dan berpengaruh juga ke beratnya yang menjadi 54 gram. Karena membutuhkan kapasitas bateri yang lebih untuk fitur 4K dan kapasitasnya menjadi 500mAh. Coba kita denger suara kliknya gimana nih? Nah, kurang lebih kayak begitu guys video review dari VXE R1 SE ini. Menurut Mimin, dengan harganya yang cuma 400 ribuan ini, punya kualitas yang solid dan bahkan support up to 2000Hz. Kalian wajib punya sih untuk penutupan akhir tahun ini. Menurut kalian gimana guys mouse-nya? Apalagi yang kurang, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Buat yang minat sama mouse ini, bisa cek e-commerce kita atau visit website di www.goodgamingshop.com Jangan lupa follow Instagram dan TikTok Good Gaming Shop untuk info pergamingan, event, dan promo yang menarik. Segitu aja guys video review dari kita. Buat yang suka sama video review kita, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye!